Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video tutorial kali ini kita akan belajar untuk membuat apa ya material mie nah material mie ini berusia untuk material design seperti cut terus list sama warna nah langsung saja silahkan download dulu aplikasinya di sini jadi nah ini tutor apa panduan untuk belajar android studio kalian bisa cari sendiri di website nya android studio di halaman apa ya ini 283 kita pakai c ini kita pakai ini download dulu material mie ini untuk di github ini download dulu setelah setelah di download kita akan kita copy paste di android project studio setelah setelah itu kita ke android studio kita kita skip nah disini kita open existing project kita buka file yang barusan kita buka file yang barusan nah ini otomatis kita singkronisasi ya kita skip aja dulu biar videonya lebih cepet kita makan banyak waktu nah buildingnya selesai kita buka aplikasi gradle file nya kodul application nah di dependencies ini kita tambahkan ke file com. android support untuk cut view untuk versi versi build yang kedua 24.1.1 kita singkronisasi lagi terus lagi ya nah setelah selesai kita kita masuk ke folder rest di layout nya di lisa hitam kita minimize dulu tampilannya akan seperti ini nah kita pindahkan xmlns ini ya ke kita buat di atasnya ini untuk widget kita cut view nah seperti ini kita taruh XML nya disini ya untuk penutupnya kita taruh di bawah karena ini apa apa namanya induknya ini bukan linear layout lagi jadi induknya itu berpindah jadi ini widget cut view karena kita pakai cut view disini karena tingkatannya lebih tinggi kita kasih layout head layout head disini web content widthnya match parent anak margin disini kita kasih dp setelah itu kita coba jalankan aplikasinya di emulator saya pakai emulator asli punya Android Studio kalau kalian kalau PC kalian sekiranya tidak kuat silahkan coba emulator emulator lain seperti nox boostech dan lain-lain kalau sumpah tidak kuat lagi coba kalian popel di hp kalian jalankan jalankan di mode developer seperti itu nah tampilannya seperti ini teman-teman hasil kembalinya setelah itu kita akan masukkan gambar ke dalam ini di setiap cut view disini akan nanti ada gambar binarnya pertama kita download dulu gambar gambar binarnya disini kita hub ini linknya ada di atas ini ini linknya silahkan kalian download nah file-nya ada disini semua ini kita copy nah untuk copy-nya disini kalian copy manual pakai explorer ini rekomendasi dari android studio nya sendiri jangan pakai copy di android studio di application source main rest nah disini kan masih belum ada drawable nya kita akan copy di drawable nah disini value-nya audio nya kita tambahkan directory baru kita kasih nama drawable nah disini otomatis muncul kita paste disini nah setelah itu kita ke strings.xml kita inisialisasi gambarnya kita pakai array karena itu bukan tiba datanya 4 string spot image kita definisikan satu-satu contohnya item add drawable baseball contohnya seperti ini nah biar lebih cepat saya skip dulu nah kurang lebihnya seperti ini teman-teman setelah itu kita modifikasi di object spot kita disini tambahkan private private finance integer image resource nah setelah itu kita modifikasi spotnya kita buat jadi public setelah itu kita tambahkan image image resource saya saya buat gator untuk integer resource nya setelah itu kita perbaiki inisialisasi datanya dimain activity oh iya lupa teman-teman disini di spot kita kita inisialisasi image resource nya nah seperti ini kita modifikasi yang dimain activity ini ada error di nah pas inisialisasi datanya nah disini kita buat type type array spot mix resource sama dengan get resource dot obtain type array resource nya array dari spot image seperti ini nah di metode ini kita dapatkan type array berid dari resource dengan memanggil ke resource nya dot obtain type array dan meneruskan namanya resource nya yang yang didapat digambar yang ada didefinisikan di strings dan sml tadi nah disini menampilkan namanya disitu setelah itu kita perbaiki code looping nya disini code looping nya dengan menambahkan id resource yang didapat dari gambar yang sudah kita inisialisasi di string dot xml tadi kita tambahkan spot image dot kita ambil id nya nah seperti ini default value nya 0 seperti itu setelah itu kita tambahkan image resource dot recycle untuk membersihkan data di type array setelah kalian membuat release data spot setelah itu kita tambahkan image view ke item list nya bisa hitam disini pertama kita convert linear layout ini kita convert ke relative setelah selesai otomatis orientasinya hilang kita tambahkan disini image view image view disini untuk lebarnya match parent tingginya tab content menyesuaikan kita tambahkan id disini id nya spot image kita tambahkan kita tambahkan adjust view bounce attribute adjust view bounce ini membuat image view itu dapat menyesuaikan batasnya untuk mempertahankan rasio aspek dari gambar tersebut kurang lebih seperti itu setelah itu di text view text view kita tambahkan kita tambahkan untuk yang di title ini sendiri kita tambahkan pengaturan di layout nya di elegant bottom nya terhadap spot image setelah itu kita tambahkan term tema temanya disini kita ambil term overlay compact yang compact yang dark nah yang ini setelah itu di news title kita tambahkan layout nya kita taruh di bawah below id dari spot image seperti ini kalian bisa lihat perubahnya di sini di preview nya setelah itu kita tambahkan text color text color nya ini ini mana ya ini atd android text color secondary nah text color secondary ini artinya yaitu framework akan menerapkan nilai dari apa ya dari temanya yang saat ini di serapkan contohnya nah disini kan temanya pakai compact compact drag nah disini akan menyesuaikan warnanya sesuai dengan temanya itu setelah itu di subtitle di subtitle nya kita tambahkan pengaturan layout nya biar text view ini ada di bawah dari text view news title nah seperti ini setelah itu kita akan memen apa ya kita akan nge-load gambar menggunakan glide ini nah caranya pertama kita disini compile nya disini kita tambahkan nanti di initial apa pas dia sinkronisasi biar dia otomatis mikron ke github disini kan github ya dot bamtek bamteknologi dot glide dd2 glide versi ke 352 setelah itu kita akan menambahkan variable di kelas pod adapter nah disini kita akan menambahkan variable di kelas view holder oh disini di view holder ini kita akan lakukan initialisasi di constructor ini kita buat dulu private kita initialisasi dulu image view nya image view apa ya namanya m spot image image ini kita inisialisasi di constructor view holder nya m spot image sama dengan edit text item item dot dot view nah echo children pakai yang fanview by id resource nya id id spot image seperti ini kita coba sinkronisasi dulu biar gak ada error lagi setelah selesai kita lanjutkan lagi kita tambahkan code ke method onbin view holder disini di method ini kita tambahkan glad dan read mcontext dot load current spot dot get image resource dot untuk dimasukkan ke dalam holder mspot image seperti ini seperti itu ya setelah itu kita coba run kita skip dulu untuk selamat menikmati disini kita menambahkan item touch helper dimana touch helper ini digunakan untuk mengimplementasikan swipe untuk menutup disini kita buat objek baru helper helper ini akan di callback pakai simple callback ini hanya dapat ngegeser ke kiri atau ke kanan disini kita pakai yang on swipe dulu disini di konstruktor simpleback di ini yang on swipe ini gimana ya ini yang on swipe ini yang mspot data ini dapat menge-swipe cut ke kiri atau ke kanan akan kalau diswipe ke kiri atau ke kanan itu akan menghapus dari list itemnya itu setelah itu agar recycle view nya dapat menggerakkan pas dia menghapus dengan benar panggil adapter ini di notify di kasih berita bahwa view holder view holder yang didapatkan dari adapter posisi nya setelah itu kita coba run hasilnya akan seperti ini kita coba swipe ke kiri atau ke kanan kan otomatis menghapus seperti itu setelah itu kita akan mengimplementasikan untuk drag and drop ya kita langsung saja ya di simple callback yang ini kita ubah argument nya nah argument yang ini kita ubah kita tambahkan di atas terlalu panjang kita pindah ke bawah saja nah kita tambahkan type lagi untuk yang ke arah bawah down type nah ini untuk yang geser ke kiri sama ke kanan untuk yang menghapus tadi nah itu untuk left dot left alright nah seperti itu setelah itu kita di on move nya kita inisialisasi oh iya draft disk nya ini kita hapus seperti ini di on move nya kita inisialisasi integer from rom ini dari mana dia akan di apa yang namanya ya posisi dari mana dia tempatnya sebelum itu digeser kita ambil adapter position nya kita buat juga integer digeser digeser ke arah mana target nya kita ambil dot get adapter position setelah itu kita pindahkan item di kumpulan data dengan memanggil collection swap nah disini kita panggil collections collections dot swap mspot data koma dari mana from nya ke arah mana nah seperti ini setelah itu kita beritahu beritahu ke adapter nah kita notify lagi ke adapter notify item remove dari mana ke mana seperti ini kita coba aplikasikan ini kok ada error ya kita coba eroran dulu kita lihat error nya dari sebelah mana compiler error output form bla 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 nah saya coba solve dulu oh iya kawan-kawan ini kan bukan yang swipe ya ini kan yang move jadi ini bukan remove remove itu kan hapus kalau move itu kan pindah nah jadinya seperti ini kita coba run lagi ya konsentrasinya mulai berkurang teman-teman ini sudah mulai pagi maklum ya semalam gak tidur saya garang kalau buat-buat seperti ini mending buat pas pagi ya dini hari soalnya kan gak ada gangguan sama sekali gak gedistract dari sepeda motor suaranya teman-teman mungkin banyak yang tidur biasanya kalau jam-jam segitu jadi enak kalau mau mengejarkan ya ini contohnya seperti ini nah kita coba nah kita coba nah ini masih belum bisa di swap dari atas kebawah mumpah urutannya kita coba lihat disini on move-nya oh ini return kita coba pakai draw mungkin bisa kita run lagi nah ini sudah bisa kita coba ini hasil pampelnya nah jadi kita bisa mubah urutan listnya seperti ini ya seperti soalnya saya pakai emulator jadi mau ngubah-ngubahnya itu agak susah seperti itu kita lanjut untuk membuat tampilan detail kita buat aktivitas baru new activity kita pilih yang empty activity kita kasih nama detail activity setel itu finish nah di file lewat yang baru dibuat buang padding dari relatif view-nya nah setelah itu didesainnya kita coba kan ini ke relatif layout padingnya tidak ada ya nah setelah itu kita copy semua tampilan text view dan image view dari file list item ini ke activity detail detailnya setelah itu tambahkan kata detail ke setiap referensi visual id contohnya seperti ini detail title nah seperti itu biar lebih cepat saya skip setiap id-nya kita tambahkan kata-kata detail seperti itu setelah itu kita buang untuk text view di subtitle yang di subtitle detail nah kita buang text stringnya untuk menggantikan semua text detailnya ke text generik kita hapus coba hapus nah disini kita ubah jadi paragraf seperti ini setelah itu ubah padding text menjadi 16db disini disini oh jangan disini disini nya transjek oke kita ganti lagi kita buat apa namanya string baru saja kita kembalikan lagi yang tadi kalau gak salah ya kita disini buat string baru string name namanya kita kasih nama filler text seperti itu disini activity nya kita ganti jadi filler text seperti ini setelah itu kita ubah padding text view nya menjadi 16dp padding nah ini tadi kan 8 kita ganti jadi 16dp setelah itu kita buat kita buat keseluruhan detail activity detail xml nya di scroll view nya hack relatif nya kita ganti web content nah disini di apa ya di text view yang detail detail nya kita tambahkan style style nya disini text appearance nya kita pakai headline setelah itu untuk untuk yang new title detail kita tambahkan kalau ini kita ganti 16dp kalau ini kita ganti 16dp tambahkan text color nya sudah kita tambahkan text color nya sudah senjata stephet jams.appp-compat.subhead nah yang ini yang ini juga sama kita copy aja biar lebih cepet seperti itu kita coba lihat setelah itu kita setel ini kan nggak ada merah-merahnya ya oke setelah itu adalah di kelas spot adapter nah disini buat kelas dalam view holder agar mengimplementasikan on click list di dalam view holder kita buat kelas nah kita modifikasi disini ini kita buat static class kelasnya kita buat jadi static tambahkan spot namanya juga jadi spot view holder ekstensinya recycle view holder koma implement simpen temen view otklik list Nah, disini ini kita tambahkan private context Context, 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 plus private current, spot Nah, itu kita tambahkan gradient drawable M gradient drawable Setelah itu disini akan ke spot Spot view holder Nah, disini kita tambahkan Item view.onClick Set onClick Set onClick Set onClick Setelah itu dalam metode onClick Dapatkan object spot Untuk item yang diklik Menggunakan getUpdapter Itu Position Nah, disini kita buat Spot Current Spot Set onClick msport data dot oke GET ADAPTER POSITIONS nah disini kita buat method onClick nah di dalam onClick ini kasih item view.set onClick listener case setelah itu nah errornya sudah gesolved nah saya ulangi lagi jadi itu pertama kita apa jadi classio holder ini di implement untuk onClick listener nah setelah itu di art enter otomatis nanti nge-add disini di onClicknya setelah itu kita buat item view set onClicknya setelah itu itu biar nanti disini nah disini itu bisa klik seperti itu nah di onClicknya ini kita deklarasikan current spot buat objek baru untuk mengambil adapter positionnya setelah itu sama seperti yang to activities kemarin ini pakai intent intent ini untuk pindah halaman seperti itu intent kita buat objek baru detail intent new intent terus apa objek tujuannya di detail apa kelas tujuannya detail activity.class setelah itu kita ambil extra nya yang ini titelnya current spot.getitle untuk mengambil titelnya ini juga mengambil image source nya resource nya dari mana setelah itu konteks itu melakukan activity nya dengan objek yang sudah di deklarasikan sebelumnya setelah itu kita ke detail activity nah di detail activity ini di on create kita inisialisasikan spot title widget nya text view terus apa ngambil berdasarkan ID nya titel titel detail sama yang image view ini spot image detail setelah itu spot spot titel itu di set text untuk nge-set text nya seperti apa nah value nya itu adalah get intent get intent ini diambil dengan get string extra yang dibuat ah extra nya itu dibuat jadi string value nya string extra ini yaitu titel seperti itu nah glad ini untuk ngambil gambarnya untuk ngambilkan gambarnya seperti itu setelah itu setelah itu setelah itu kita tambahkan fab nah ini tombol aksi untuk mengambang tombol kita tambahkan tombol aksi sebelum itu kita buat tambahkan di gradle script nya tadi nah disini kita tambahkan compile .com .android .support .design 24.2.1 nah setelah itu kita buat lagi search nya vector set ini dikasih nama reset kita cari dulu ya mana ya recycle oh gak ada ya kita cari dulu oh 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 nah ini kita override kasih 40 tp dan next finish setelah itu di activity main xml nya nah disini kita tambahkan aplikasi pembeng nah di recycle view reviewnya ini kita tambahkan bitnya ini dibuat web content setelah itu kita tambahkan android ini elegan parent bottom true android elegan parent right true setelah itu kita tambahkan android margin tidak ada di sini lewat margin nya ini kita kasih 16 dp setelah itu kita bukas sosnya setelah itu setelah itu setelah itu kita kasih event on click setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu kita buat main activity nya kita disini cukup manggil ini visualisasi data wow baterainya mau habis nah kita coba jalankan aplikasinya kita coba run alhamdulillah listriknya baru saja hidup setelah menunggu beberapa jam ada pemadaman ya kita tunggu nah disini dari compile-nya kita cari dulu button reset nah disini kan button reset-nya ada-ada nah ternyata saya baca-baca ternyata itu di activity main xml-nya ini kita config lagi disini kita ubah ya dari relative layout kita pakai setelah itu recycle viewernya tetap disini tetap match parent tetap yang tadi disini juga match parent nah disini kita tambahkan android widget android support design widget floating action button nah disini layout width width sama height-nya baru disini pakai webcontent android width android height webcontent nah untuk yang relegant parent-nya ini kita pindah dari sini ke ini kesini juga layout margin sama source-nya ya dari margin ini sampai source-nya ini kita pindah kesini kesini kita tambahin juga kita grafiti nya bottom or end or right kita bisa lihat preview-nya seperti ini kita coba compel dulu hasilnya seperti apa kita lihat oke nah disini adalah hasil dari floating button-nya kita coba bermain-main dengan pallet material nah disini kita coba buka di values string yang star sudah tempel posting nah disini eh apa column aksen yang dipakai ya seperti itu nah kita coba ubah color aksennya ini jadi warna putih ffff ini warna putih nah kita coba run nah disini kita bisa main bagi yang seneng letak nganti warna ini bisa main di main apa apa namanya hexacolor disini kayak rgb juga kayak gitu 再见 habis hang cat hang hang 嘿 nah kurang lebihnya seperti itu saya juga baru tahu FAB itu adalah floating action button nah floating action button kita buat seperti ini seperti ini ini namanya floating action button contohnya itu kalau pasti tahu WA kan WA itu kan ada waktu WA kan pasti ada floating action buttonnya untuk entah itu buat pesan baru atau mau buat calling baru terus status ya kayak seperti itu sekian video tutorial kali ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan juga video ini video kali ini termasuk video yang panjang banget ya mohon dimaklumi terima kasih 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 terima kasih